Intro Beginilah kobaran api yang melahat kiosk servis jog motor yang berlokasi di Jalan Raya Jatiwaringin, Pondok Gede, Kota Bekasi. Besarnya kobaran api membuat sejumlah karyawan gudang penyimpanan daging beku yang berada di samping kiri lokasi kebakaran panik lari perhamburan karena khawatir api merambat ke gudang tersebut. Diduga api berasal dari korsleting arus pendek listrik di ruang tengah yang kemudian merambat ke seluruh bangunan kiosk. Penyebabnya untuk sementara kita menduga dari korsleting listrik. Ada korban dalam pisto ini memang? Dalam kebakaran ini tidak ada korban, kalau beliau tidak ada korban. Cuman memang masih dalam pendinginan lah. Petugas kebakaran dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi datang untuk memadamkan api. 10 unit armada dari Kota Bekasi dibantu 1 unit armada dari DKI Jakarta diturunkan. Hingga saat ini kebakaran masih dalam penyelidikan Polres Metro Bekasi Kota. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, AINUS melaporkan. Sebuah rumah mobil dan motor ludes terbakar akibat korsleting listrik di Kabupaten Bungo, Jambi. Penuh kontroversi penyebar video dugaan penyimpangan dana desa Kabupaten Batubara untuk pemilu malah ditangkap polisi. Menjaga asa di Piala Asia, Timnas Indonesia akan melakoni laga kedua melawan Vietnam malam ini. Halo selamat sore, pemirsa demikian tadi berita pilihan AINUS sore. Bersama saya, Davi Pratama. Pemirsa diduga akibat korsleting listrik, sebuah rumah di Kelurahan Pasir Kabupaten Bungo, Jambi, Ludes terbakar. Selain membakar rumah, api juga menghanguskan mobil dan motor. Kobaran api melahap sebuah rumah warga di Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Rimbo, Tengah, Kabupaten Bungo, Jambi. Peristiwa itu terjadi saat istri dan anak pemilik rumah sedang berada di ruang tengah dan melihat asap tebal muncul dari ruangan belakang rumah miliknya. Kencangnya tiupan angin dan besarnya kobaran api, membuat bangunan rumah korban yang terbuat dari kayu habis terbakar. Tidak hanya menghanguskan satu unit rumah milik korban, dua unit kendaraan mobil dan motor milik korban juga ikut terbakar. Tim Damkar menurunkan tiga unit armada untuk memadamkan api. Menimpa rumah milik api ancak yang beralamat di Kecamatan Rimbo, LW3, Kelurahan Pasir Putih. Adapun laporan ini kami terima sirap pukul 8.30 oleh seorang saksi bernama Sarifah. Menindaklanjuti laporan tersebut kami merahkan satu unit kendaraan kar, kemudian ditusul resiu dan dibantu oleh CRC BBBD berupa satu unit mobil sengsi air. Diduga api berasal dari korsleting listrik, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran tersebut, namun kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Dari Kabupaten Bungo Jambi, Budi Utomo, Ainews melaporkan. Sebuah toko grosir yang menjual plastik di Deli Serdang, Sumatera Utara, Ludes terbakar. Pemilik toko histeris hingga nyaris pingsan dari dalam toko yang terbakar sempat terdengar ledakan. Kebakaran melahap habis toko grosir plastik dan bahan kue di jalan pembangunan desa Mulyorejo, Sunggal Deli Serdang. Menurut warga, kebakaran berasal dari dalam toko dan sempat terdengar ledakan. Dinas Pemadam Kebakaran Deli Serdang dan Kota Medan mengerahkan empat unit mobil pemadam. Petugas pemadam terkendala dengan besarnya api karena banyaknya material yang mudah terbakar, serta kerumunan warga di lokasi sekitar kebakaran. Pemilik tempat usaha yang baru mengetahui kejadian ini pun histeris dan nyaris pingsan. Setelah berjibaku selama dua jam, petugas berhasil memadamkan api. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun pemilik toko mengalami kerugian material ratusan juta rupiah. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, INews, melaporkan. Angin kencang yang melanda kawasan Banjarnegara Jawa Tengah mengakibatkan pohon tumbang dan menimpa sebuah mobil saat melintas. Akibat peristiwa tersebut, enam penumpang menjadi korban dan alami luka-luka. Sebuah video amatir milik warga menekam proses evakuasi pohon tumbang yang menimpa sebuah mobil bak terbuka berisi enam penumpang di kawasan Desa Grogol, Kecamatan, Pajawaran, Banjarnegara, Jawa Tengah. Tumbangnya pohon setinggi 12 meter ini disebabkan hujan deras beserta angin kencang di kawasan tersebut dan membuat mobil ringsat. Sementara, keenam penumpang mobil mengalami luka cukup parah hingga patah tulang. Telah terjadi angin kencang yang mengakibatkan pohon tumbang di Desa Genting, Kecamatan, Pajawaran. Dan menimpa sebuah mobil dan di dalamnya ada penumpangnya ada enam orang. Dan berdasarkan laporan dari petugas di lapangan menyampaikan bahwa dari keenam orang tersebut mengalami luka ringan. Taringan dan mobilnya dalam keadaan usaha. Setelah kejadian, pihak BPBD beserta tim relawan dan warga langsung mengevakuasi mobil dan pohon tumbang. Sedangkan keenam penumpang yang mengalami luka langsung dibawa ke peskus masyarakat untuk mendapat perawatan intensif. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Elis Novit, INews melaporkan. Sering mengajukan cuti untuk kampanye Pilpres, Gibran Raka Buming Raka didesak mundur oleh fraksi PDI Perjuangan dan Partai Keadilan Sejahtera. Namun desakan itu tak membuat Gibran gentar. Cawapres nomor urut 2, Gibran Raka Buming Raka didesak mundur dari jabatannya sebagai wali kota Solo. Desakan itu muncul dari fraksi PDI Perjuangan dan fraksi PKS di DPRD Surakarta. Namun Gibran tak gentar menghadapi desakan tersebut. Ia hanya melemparkan senyum dan mengucapkan terima kasih atas desakan mundur yang datang dari banyak pihak. Oke mas, mas terkait adanya persamaan pengajuan kesulan untuk mas wali mundur dari wali kota, tanggapannya apa mas? Terima kasih untuk masukannya. Terus ada tanggapan lain bukan mas tentang itu mas? Jadi terima kasih untuk masukannya. Desakan agar Gibran mundur dari jabatannya muncul karena Gibran banyak mengajukan cuti kampanye sebagai calon wakil presiden. Menurut ketua fraksi PDI Perjuangan DPRD Surakarta, cutinya Gibran dianggap membuat kinerja Pemkot Surakarta tidak maksimal. Sering cuti, walaupun perusahaan cuti itu masih debatable. Sehingga pemerintahan ini menurut kami tidak berjalan secara efektif dan efisien. Contohnya banyak perda-perda yang harusnya dipindah lanjutkan dengan perwali. Ghibran Raka Buming Raka maju menjadi wali kota Surakarta setelah diusung oleh PDI Perjuangan. Namun belakangan hubungan Gibran dan PDI Perjuangan merenggang setelah Gibran ditetapkan menjadi calon wakil presiden Prabowo Subianto. Dari Solo, Jawa Tengah, tim Liputan Ainews melaporkan. Calon presiden Ganjar Pranowo ikut berkomentar terkait desakan agar Gibran Raka Buming Raka mundur dari wali kota. Menurut Ganjar, keputusan mundur adalah hal terbaik agar tidak mengganggu jalannya pemerintahan. Ada aturannya. Juti, ya, terus kemudian bisa terlibat. Tapi kalau tidak, ya tidak. Maka saya katakan biasanya klaim menggunakan kesempatan ini akan terjadi. Itulah kenapa sebaiknya juti atau mundur. Mundur itu pilihan yang paling bagus. Karena itu akan menjadi fair. Nah, karena kemarin ketentuannya tidak mundur, maka kita akan memasuki situasi yang penuh risiko. Rasanya ketentuan tidak harus mundur itu sedang diambil sebuah risiko. Dan risiko itu sedang terjadi. Akhirnya klaim-klaim terjadi dan nanti makna pemilu yang luber jurdil pasti akan menjadi pertanyaan. Kualitas demokrasi pasti akan mundur. Masih ada waktu, saya sarankan mundur. Termasuk akhirnya Mas Gibran kan kemarin diprotes sama PDIP Solo karena banyak aturan yang kemudian akhirnya jadi terbengkalai. Makanya, itu kalau konsekuensi tidak mundur, risikonya diambil. Bawaslu masih memproses laporan dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan Ketua TKD Jawa Barat Prabowo Gibran Ridwan Kamil. Bawaslu Jawa Barat akan memanggil Ridwan Kamil untuk dimintai klarifikasi. Bawaslu akan memproses laporan dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan Ketua Tim Kampanye Daerah Prabowo Gibran Jawa Barat Ridwan Kamil. Bawaslu masih memeriksa laporan untuk menentukan apakah memenuhi unsur formil maupun materiel. Kemudian, Bawaslu akan memanggil mantan Gubernur Jawa Barat itu untuk dimintai klarifikasi. Ya, pasti diproses. Kalau dilaporkan tentu kita akan lihat syarat formil dan materielnya terpenuhnya atau tidak. Terima kasih. Padahal semestinya ASN dan Kepala Desa netral dalam pemilu. Selain itu, RK juga diduga melakukan aksi bagi-bagi uang. Dari Jakarta dan Bandung Jawa Barat, Rani Sanjaya, Ervan David, AINews melaporkan. Influencer at Palti West yang justru memviralkan video dugaan kecurangan pemilu pejabat Batu Barat yang sudah ditangkap dan terjerat Undang-Undang ITE. Aini sore yang segera kembali. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Acara ini dipersembahkan oleh Pemirsa diduga penyebar video dugaan dana desa Kabupaten Batu Barat untuk pemilu ditangkap Bareskrim. Sebelumnya, kasus tersebut dihentikan bawah selu Batu Barat, namun penghentian kasus mengundang kontroversi. Inilah video amatir diduga penyebar video dugaan penggunaan dana desa Kabupaten Batu Barat untuk pemilu ditangkap Bareskrim. Penangkapan terhadap Palti Huta Barat yang merupakan pemilik akun X at Palti West dilakukan pada Jumat dini hari sekitar pukul 3. Influencer at Palti West ditangkap atas tuduhan UU ITE karena postingannya yang menampilkan video percakapan beberapa orang di Kabupaten Batu Barat dalam membahas penggunaan dana desa untuk pemilu dan mendukung salah satu paslon, yaitu pasangan Prabowo Gibran. Terkait penangkapan tersebut, banyak netizen yang berkomentar apa yang terjadi adalah bentuk pembungkaman demokrasi. Sebelumnya, bawah selu Batu Barat menutup kasus viralnya video rekaman terkait arahan kepala desa untuk menggunakan uang sisa dana desa guna memenangkan Capres 02 Prabowo Gibran. Bawaslu Batu Barat telah melakukan penelusuran investigasi, namun penelusuran tersebut diduga kontroversi. Beberapa hal yang membuat kontroversi diantaranya, penelusuran investigasi terkait kasus tersebut hanya dilakukan satu hari. Selain itu, penelusuran atau investigasi tersebut dilakukan Bawaslu tanpa melibatkan saksi ahli atau digital forensik. Tim Liputan AY News melaporkan. Dan untuk membahas informasi selengkapnya, kami telah terhubung dengan jurubicara TPN Ganjar Mahfud, Luz Yusuf Lakasing, dan peneliti kontras Rozi. Brilian, selamat sore Pak Yusuf. Bang Rozi. Selamat sore, Pak. Rozi, selamat sore. Selamat sore. Saya ke Pak Yusuf terlebih dahulu. Pak Yusuf, kita tahu kasus ini sebelumnya kan menimbulkan kontroversi dan menyita perhatian publik. Kemudian ternyata penyebarnya ini ditangkap polisi. Tidak main-main, tingkatnya bareh skrim. Nah, tanggapan Anda seperti apa? Ya, ini aneh bin ajaib ya. Makin, apa, janggal sekali di pandangan kita tentunya. Orang yang merepost video itu, ya bukan yang memproduksi ya, merepost video itu, malah yang ditangkap. Kan mestinya penegakan hukumnya, videonya yang diselediki, kebenarannya, apakah betul itu? Baik Pak Yusuf, audionya terganggu, bermasalah. Sambil saya tunggu audionya kembali diperbaiki, saya ke Bang Rozi terlebih dahulu. Bang Rozi, Anda melihatnya seperti apa ketika memang tadi dikatakan Pak Yusuf justru peripos video ini yang ditangkap, bukan pemproduksi. Alih-alih mendalami temuan tersebut, namun malah ditangkap. Tanggapan Anda seperti apa? Ya, Mas David, terima kasih. Pertama, kami melihat bahwa ada langkah eksesif yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam hal ini, by screen, dalam menangani video ini, gitu ya. Dalam menangani kasus video ini. Yang pertama, kami menilai, gitu ya, walaupun sebetulnya sudah ada penilaian dari bawah aslu, terkait dengan keabsahan dari video ini, tapi yang perlu kita patut ketahui juga adalah apa alat ukur dari penilaian video tersebut. Bagaimana proses penilaian dari bawah aslu yang menyatakan bahwa ini tidak apsah begitu videonya. Nah, lagi-lagi kami ingin menyatakan bahwa itu dulu yang seharusnya dibuka kepada publik soal keabsahan dari video ini. Lalu, kemudian pertanyaannya adalah siapa yang menyampaikan, siapa yang ada dalam conversation tersebut, siapa yang ada dalam percakapan tersebut, jika memang itu bukan merupakan dari PJ Bupati Batubara dan DIM Kapolres dan Kajari Batubara, gitu ya, di Sumatera Utara. Nah, itu dulu yang kemudian seharusnya diproses, diinvestigasi secara independen, secara impartial, agar publik juga bisa mengetahkan. Nah, jangan sorotnya juga yang kedua. Jadi, ada semacam proses yang diskriminatif dalam penegakan hukum. Ketika misalnya ada yang merugikan kepentingan paselan tertentu, penegakan hukumnya sangat cepat, bahkan terlanjur esesif kalau menurut kami. Karena langsung dari misalnya kabar eskrim, yang mana itu cakupannya di Mabes Polri, gitu ya. Tapi ketika misalnya kasus-kasus lainnya, gitu ya, misalnya ada potensi pedugan kecurangan yang dilakukan oleh paselan, salah satu paselan, gitu ya, itu prosesnya sangat lama. Jadi, kami melihat bahwa satu, ini adalah satu wujud bentuk dari eksesifnya penegakan hukum, di satu sisi, ini juga ada proses-proses yang diskriminatif, gitu. Baik, baik. Saya ke Pak Yusuf lagi. Pak Yusuf, kalau kita lihat, ini kan dikenakan undang-undang ITE. Nah, justru ketika masyarakat dituntut untuk terbuka dan berani melaporkan atau memposting melalui media sosial tentang pelanggaran-pelanggaran pemilu yang terjadi, kalau dikenakan undang-undang ITE, bukan tidak mungkin. Masyarakat takut untuk melaporkan dugaan pelanggaran yang terjadi. Tanggapan Anda, Pak Yusuf? Pak Yusuf, audionya boleh dibuka, masih di-mute barangkali. Iya, ini yang menurut saya janggal, ya, dan ini adalah jelas aksi represi dari aparat, ya. Orang yang meripos, kok yang ditangkap, ditangkapnya juga jam 3 pagi, gitu. Si, apa lagi, Palti ini bukan teroris, ya. Kenapa diperlakukan sedemikian rupa seperti musuh negara yang besar? Dia hanya meripos sebuah video yang memang janggal, ya. Karena ada pimpinan Forokopimda Kabupaten Batubara yang bicara secara telanjang soal pengarahan sisa dana desa untuk pemenangan pasangan calon tertentu. Ini bahaya sekali, ya. Dan mestinya itu yang ditelusuri. Kebenaran video itu, apakah betul suara-suara itu adalah suara-suara dandin Batubara, kapolresnya, kejaksaannya, dan pejabat bupatinya. Karena itu penting, ya, kebenaran itu untuk mengunggul. Kalau memang betul mereka itu adalah suara-suara para petinggi di Forokopimda di Kabupaten itu, maka langkah bahayanya kecurangan pemilu dilakukan oleh pejabat negara itu sendiri. Dan saya kira ini menjadi alarm, ya, bahwa kita sudah bisa memprediksi, ya, jikalau pasangan yang didukung dengan cara curang itu menang, maka demokrasi kita betul-betul diambang bahaya yang besar, ya. Kebebasan berdemokrasi, kebebasan berpendapat akan diberangus, dan ini memang harus dilawan. Dan menurut saya, lewat forum ini saya bilang, ini harus dilawan, tidak bisa dibiarkan. Oke, artinya, menurut Anda ini adalah salah satu bentuk intimidasi yang dilakukan oleh aparat kepolisian? Ya, ini intimidasi. Ini artinya apa pesannya? Pesannya jelas bahwa jangan melakukan seperti yang dilakukan oleh Palti, gitu ya, merepost video-video semacam itu, kan. Ini jelas untuk menakut-nakuti, tidak ada target lain selain intimidasi menakut-nakuti. Dan kita tahu kemana arahnya ini adalah kepanikan, ya, dari kekuasaan negara yang merasa jagoannya di Pilpres ini akan terancam kalah jikalau putaran kedua terjadi, mereka tidak bisa memenangkan satu putaran. Karena jika putaran kedua, menurut saya disitulah pertarungan sesungguhnya, dan saya yakin mereka tidak bisa lagi mengontrol situasi, dan sudah bisa dipastikan pasangan kosong dua bisa kalah dalam putaran kedua itu. Oke, Bang Rozi, kalau kita lihat ini kan sebenarnya melenceng dari substansi. Paling tidak substansi yang harus diungkapkan oleh para penyelenggara pemilu adalah isi rekaman tersebut bisa dibuktikan apakah itu betul atau tidak. Namun dengan adanya penangkapan ini, semua perhatian jadi belok dari substansi tersebut jadi terhadap penangkapan ini. Tangkapan Anda seperti apa? Iya, itu tadi yang saya katakan sebelumnya, begitu ya, bahwa memang penyelenggara ataupun pengawas pemilu memang seharusnya bisa fokus mengelakukan investigasi secara mendalam, independen, imparsial, transparan terhadap video tersebut yang diduga dilakukan oleh Forkoblinda yang akhirnya menguntungkan salah satu paslon. Nah, itu yang pertama sebetulnya. Yang kedua sebetulnya, saya mau pindah ke aspek yang lainnya, bahwa penggunaan undang-undang ITE ini yang baru saja sebetulnya direvisi pada beberapa minggu yang lalu, gitu ya, baru diundangkan, itu juga akhirnya menimbulkan atau menciptakan satu iklim ketakutan di tengah-tengah masyarakat kita. Bahwa aparat pegang hukum bisa kapan saja menangkap, gitu ya, bagi siapapun yang vokal, kritis, berusaha mengungkap. Nah, kan seharusnya begini, masyarakat yang kemudian mengungkap sesuatu atau membantu mempublikasi sesuatu atas temuan dugaan pelanggaran kecurangan pemilu, itu seharusnya diapresiasi, gitu kan. Kemudian aparat pegang hukum harusnya bisa melakukan investigasi atas temuan-temuan yang ada. Bukan justru malah mengkriminalisasi, gitu ya, memproses secara cepat, gitu ya, pun juga sebetulnya apa sih implikasinya jikapun taruhlah itu bohong, gitu ya. Kan kalau sekarang kami lihat, gitu ya, itu kan harus ada implikasinya. Karena kan ini delik material, artinya dia harus menimbulkan keonaran. Keonaran apa yang ditimbulkan oleh hal tersebut, gitu kan. Nah, itu yang kemudian harus ditelusuri juga sebelum akhirnya misalnya ditapkan tersangka, orang ditangkap, dilakukan upaya paksa, dan lain sebagainya. Lagi-lagi saya mau bilang bahwa ada satu bentuk excessive use of force yang dilakukan oleh aparat pegang hukum dalam konteks kasus ini, gitu ya. Alih-alih mencoba untuk membuka secara transparan, justru malah mengaburkan apa yang kemudian harusnya dibahas oleh masyarakat. Begitu mungkin, Mas Davi. Oke, Pak Yusuf, terkait dengan kasus ini langsung ditangani oleh barres krim, bukan lagi tingkat polres, kemudian tingkat polsek. Menurut Anda, apakah ini penangkapan terhadap yang bersangkutan ini diketahui secara hirarki pimpinan di dalam kepolisian, Pak Yusuf? Ya, pasti ya. Kalau setingkat barres krim, maka kita bisa curigai bahwa ini by order dari tingkatan yang lebih tinggi lagi ya. Dan saya kira polisi dibawa langsung oleh Presiden ya. Dan ini justru itu yang aneh ya. Kok kasus repos palti US ini sampai ditangani langsung oleh barres krim, penangkapannya jam 3 pagi. Jadi kejanggalan-kejanggalan ini memperlihatkan bahwa sekarang negara bekerja tidak lagi melayani secara equal semua kepentingan masyarakat. Tapi sudah partisan kepada satu kontestan tertentu. Dan ini yang kita tidak mau, ini yang kita khawatirkan sebelumnya ketika Gibran dipaksa lewat satu pelanggaran etik yang berat di MK untuk menjadi kontestan. Karena sudah pasti Presiden tidak mungkin ingin anehnya kalah karena banyak resiko politik yang ditanggung oleh dirinya ketika pasangan itu kalah. Makanya sungguh kita sayangkan ini ya. Ini adalah pelanggaran saya kira keras dan telanjang sekali soal kebebasan berpendapat, soal ruang demokrasi yang cukup untuk rekspresi. Ini mestinya tidak boleh terjadi di negara yang demokratis seperti kita. Kita kembali setback ke zaman seperti Orde Baru dan sungguh menyedihkan ini terjadi di pemerintahan Jokowi yang dia dipilih secara demokratis oleh rakyat dan rakyat menaruh harapan besar pada dirinya untuk membangun demokrasi yang lebih baik. Ternyata hasilnya malah sebaliknya. Oke, Bang Rozi Anda sepakat ada kejanggalan dalam proses penangkapan yang bersangkutan, Bang Rozi? Ya, berdasarkan keterangan-keterangan saya sebelumnya bahwa memang ada semacam kejanggalan. Lagi-lagi karena itu tadi, ada semacam proses yang seharusnya didahului mencari keabsahan, kebenaran, dan itu harus dibuka kepada publik. Pun, misalnya, gitu ya, menurut kami itu tidak perlu ditangkap. Cukup misalnya diklarifikasi bahwa jikapun video itu salah, gitu ya. Nah, kalaupun ada temuan bahwa itu video salah, lalu pertanyaannya adalah, itu video dibuat oleh siapa? Lalu itu suaranya siapa? Nah, lagi-lagi itu yang harus ditelusuri lebih lanjut. Yang kedua poin saya, begini. Jadi, sejak awal memang ada satu insinuasi bahwa kecurangan terjadi di mana-mana, gitu ya. Ada unbalanced election kalau bahasa kami. Satu proses demokrasi tidak berjalan secara baik dan padahal purna, gitu ya. Ketika kita melihat rangkaian kecurangan, intimidasi terhadap lawan politik, salah satu pasron, itu terus terjadi. Nah, penegakan hukum pun sangat diskriminatif, gitu ya. Makanya, misalnya hari ini, belakangan ini muncul narasi-narasi pemaksulan terhadap presiden. Dan itu sah-sah saja dalam satu negara demokrasi ketika misalnya melihat satu konteks demokratisasi yang tidak berjalan dengan semestinya. Salah satu syarat esensial dari berjalan negara demokrasi adalah pemilu yang berjalan secara independen, imparsial, dan disertai oleh penegakan hukum yang baik, gitu ya. Dan hari-hari ini tidak berjalan dengan semestinya. Makanya, balik lagi ke kasus yang tadi, gitu ya. Selain, apa namanya, kejanggalan itu tadi, coba kita bandingkan dengan kasus-kasus yang lain. Misalnya, kita lihat ada Gibran bertemu dengan Kades di Ambon. Kemudian juga ada ASN yang mengajak, memilih di kalangan buruk. Itu sampai mana prosesnya? Kenapa tidak kemudian ditindak? Nah, sejauh mana misalnya itu ditindak, apa hukumannya, bagaimana proses investigasinya, itu di mana, gitu. Nah, akhirnya muncul satu, apa namanya, pendapat, insinuasi bahwa memang pemilu ini betul-betul tidak fair. Makanya tadi kami menyampaikan bahwa ada unbalanced election. Begitu, Mas Davi. Oke, Pak Yusuf, jika benar ini adalah, diduga kuat adalah upaya intimidasi yang dilakukan oleh aparat, kita tahu di berbagai wilayah juga sudah terjadi, terkait netralitas juga diragukan, begitu. Apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat ketika muncul tekanan di sana-sini, Pak Yusuf, menurut Anda? Yang saya khawatirkan, ini adalah bumerang. Ingat bahwa rejim ini tidak ada apa-apanya dibanding Ordo Baru ya, selama 32 tahun mengontrol kebebasan berpendapat. Akhirnya, rakyat juga tidak bisa diam dan melakukan perlawanan yang signifikan ya, sehingga mereka jatuh. Dan menurut saya sih, Pak Jokowi harus belajar sejarah ya, bahwa penting itu untuk jas merah itu diketahui oleh Presiden kita. Ingat bahwa pemilik kedaulatan itu dalam demokrasi adalah rakyat. Nah, kebebasan berpendapat ini adalah kemewahan bagi rakyat dalam sebuah negara demokrasi. Jika ini dibungkam, maka pasti pada titik kulminasi tertentu ini akan meledak dan bisa menjatuhkan rejim siapapun yang berkuasa saat ini atau bahkan ke depannya. Jadi, saya sekali lagi, ini justru ya, menurut saya ini seperti rejim sedang investasikan satu kesalahan yang terus terjadi dan itu bisa menyulut kemarahan rakyat. Dan kita tahu sudah mulai ada keberanian para tokoh untuk bicara soal isu pemaksulan ya. Dan tokoh-tokoh itu bukan tokoh-tokoh main-main, mereka adalah orang-orang kredibel, intelektual, terpercaya. Sudah muncul keberanian itu, silakan saja ditangkap semua, nanti penjara itu penuh. Ketika penjara penuh, mahasiswa sudah keluar dari kampusnya, maka situasi tidak akan bisa dikontrol lagi. Jadi, saya mengingatkan kepada alat negara, tentara, polisi, dan alat menegakkan hukum lainnya, ingat. Kalian itu bukan alat kekuasaan. Kalian itu adalah alat negara yang digunakan untuk menegakkan hukum, memberikan rasa keadilan kepada masyarakat, menjamin demokratisasi. Itu, ya, penegasan saya. Oke, Bang Rozi, apakah cara-cara yang dilakukan oleh, katakanlah, oknum aparat ini efektif untuk menimbulkan ketakutan di masyarakat untuk bersuara? Kemudian apa yang ini harus dilakukan? Ya, jelas, Mas Davi. Kalau misalnya kita bicara soal ada cukur tangan, ya, aparat yang tidak berlaku secara netral, gitu ya, itu akan menimbulkan iklim ketakutan seperti yang saya katakan sebelumnya, gitu ya. Nah, lagi-lagi, kalau misalnya kita bicara ketidak netral ini, gitu ya, ini tidak bisa dilanjutkan. Karena kita akan terjembab pada jurang totalitarian atau otoritarian yang sebagainya terjadi di zaman Orde Baru. Ketika pemilu itu dimanipulasi, gitu ya, kita sudah tahu pemenangnya, dan itu lagi-lagi tercermin belakangan ini, ya. Sudah terbangun satu putaran, narasi-narasi bahwa 0-2 pasti menang, gitu kan. Jadi, akhirnya kita seperti kembali ke dalam pola-pola pemilu di zaman Orde Baru, gimana yang jauh dari nilai-nilai demokratis, gitu. Nah, lagi-lagi saya ingin juga menghimbau, kami kontras sekarang melakukan pemantauan secara intens, gitu ya, mendokumentasikan. Dan kami juga berharap masyarakat juga ikut melakukan pendokumentasi yang terhadap setiap pelanggaran, apa namanya, kemudian juga bentuk-bentuk ketidak netralan di lapangan, itu harus dilakukan. Masyarakat juga harus melawan rasa takut itu, gitu ya, karena jika, bahaya sekali jika memang akhirnya ini terus diteruskan. Nah, yang kedua misalnya begini, mas kami juga ingin mengatakan bahwa ketika ada masyarakat yang ingin menyampaikan pesan, don't kill the messenger, coba cari tahu secara mendalam dulu, buktikan dulu, gitu ya. Dan lagi-lagi, burden of proof, beban pembuktian, jangan dibebankan kepada masyarakat. Kita sudah bayar pajak untuk kemudian aparat bisa bekerja, gitu ya, secara maksimal. Aparatlah yang memiliki kewajiban untuk meninvestigasi, melakukan penyelidikan, mencari tahu secara pasti, ya, kejadian tersebut, gitu. Kecurangan tersebut. Jadi jangan kemudian masyarakatlah yang akhirnya dibebankan, dan apabila masyarakat tidak bisa membuktikan, lalu kemudian ditangkap di proses secara hukum. Jadi masyarakat tidak perlu takut, ya, menurut Anda? Jangan takut, gitu ya. Dan itu akhirnya akan sangat berbahaya. Dan lagi-lagi saya mau bilang, ada poster yang tersebar di mana-mana yang mengatakan bahwa politik yang mengembira, gitu kan. Ada juga yang menyatakan bahwa pemilu seharusnya menjadi pesta demokrasi. Tapi, jika tanda-tanda ini terus muncul, kita bukan ada dalam pesta, justru ada dalam ketakutan, justru ada dalam fear. Jadi, itu yang kemudian harus dilawan. Baik. Pak Yusuf, menurut Anda, ini hari pencoblosan sebentar lagi. Menurut Anda, apakah hal-hal seperti ini juga masih akan terjadi hingga hari pencoblosan, Pak Yusuf? Ya, ini rentetan ini akan menjadi satu peristiwa yang terus sambung menyambung, ya. Karena sebenarnya adalah ujungnya adalah ketakutan pada pasangan calon tertentu yang takut kalah. Dan mereka itu yang di-endorse oleh kuasaan, ya. Dan kita sudah tahu siapa itu. Jadi, dalam melihat ini, saya mengimbang kepada masyarakat, harus makin yakin kita bahwa bukan pasangan itu yang harusnya dipilih oleh masyarakat di 14 Februari nanti. Harus masyarakat jadikan 14 Februari nanti adalah hari untuk memberi penghakiman pada mereka yang membunuh demokrasi, pada mereka yang melanggar HAM, pada mereka yang mempermainkan hukum. Untuk tidak diberi kesempatan memimpin negara ini, karena sudah bisa dipastikan masa depan negara kita akan sangat bahaya sekali. Bukan kemajuan yang kita dapatkan, malah kemunduran yang akan pasti terjadi pas ke 14 Februari 2024. Baik, baik. Agar tidak mundur, jangan salah pilih nanti di bilik suara, ya. Kita harapkan... Terakhir, Mas Dhafi. Oke, silakan. Singkat saja. Saya coba ingin mengatakan bahwa hari ini lembaga pengawas itu disfungsional. Lembaga pengawas itu sangat penting, gitu ya. Jadi, harus ada langkah-langkah proaktif dari Bawaslu, gitu ya, sebagai lembaga pengawas penelenggara pemilu. Begitu juga dengan kepolisian, gitu ya, sebagai aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum itu diiminta untuk netral. Undang-undangnya ada. Undang-undang kepolisian, undang-undang TNI itu mengatakan rekursus netral tidak boleh terlibat dalam politik proaktif. Semuanya jelas, aturannya jelas. Bagaimana itu yang harusnya ditegakkan. Begitu, Mas Dhafi. Terima kasih. Baik, apalagi semuanya terangkum dalam sentra Gakumdu, ya. Yang diharapkan malah menindak pelanggaran-pelanggaran yang ada, namun juga ada indikasi kecurangan dan keberpihakan oleh mereka. Kita lihat nanti akan seperti apa prosesnya hingga hari pencoblosan. Terima kasih. Bang Rozi, Pak Yusuf Lakasing juga terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di Anjur Sore. Selamat sore. Sehat selalu. Jelang debat keempat pemilu 2024, sejumlah lembaga survei memaparkan pemilu satu putaran terbilang mustahil. Pasca debat ketiga yang diikuti calon presiden, hasil survei lembaga survei Indonesia Deni J.A. Mengemukakan elektabilitas paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD berada di posisi kedua setelah Prabowo Gibran. Survei LSI Deni J.A. Paslon nomor urut 1 Anies Mohaimin memperoleh elektabilitas 22,8 persen, sementara paslon nomor urut 2 Prabowo Gibran 46,6 persen. Sedangkan elektabilitas paslon nomor urut 3 Ganjar Mahfud 24,8 persen, dan 5,3 persen responden memilih tidak tahu atau tidak menjawab. Survei melibatkan 1.200 responden dengan metode tatap muka dan kuesioner. Sementara itu hasil survei indikator politik Indonesia menunjukkan elektabilitas pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Raka Buning cenderung stagnan di kisaran 45 persen. Di survei telpon juga demikian. Jadi ada stagnasi. Nah dinamika justru terjadi antara 01 dan 03. Jadi terjadi saling-salib dan selisihnya dalam margin of error antara pasangan Amin dengan pasangan Ganjar Mahfud. Jadi secara statistik kita tidak bisa menyimpulkan kalau terjadi putaran kedua siapa yang menemani Pak Prabowo di putaran kedua. Bisa Mas Ganjar Mahfud, bisa juga Mas Anies Mohaimin. Nah itu sangat tergantung dinamika terutama dalam tiga minggu ke depan. Survei terbaru indikator politik Indonesia menunjukkan meski elektabilitas Prabowo Gibran ungguli paslo nomor urut 1 dan paslo nomor urut 3, namun elektabilitas Prabowo Gibran cenderung stagnan di kisaran 45 persen. Survei dilakukan di 13 provinsi di Indonesia dengan jumlah responden sebanyak 4.560 orang. Tim Liputan Ainews melaporkan. Acara ini dipersembahkan oleh... Tim Nasional Indonesia akan melakoni laga keduanya di Piala Asia melawan Timnas Vietnam. Ainews sore segera kembali. Dan untuk membahas lengkapnya terkait bagaimana peluang Timnas Indonesia melawan Vietnam malam nanti, kami sudah bergabung bersama kami di studio pengamat sepak bola Bung Ma'ruf L. Rumi. Selamat sore Bung Ma'ruf, apa kabar? Selamat sore, baik Alhamdulillah. Kira-kira nanti malam pertandingan akan berjalan seperti apa Bung? Ya jelas berjalan menarik ya tentu saja, karena ini adalah pertandingan hidup mati, pertandingan yang sama-sama menentukan masa depan dari Indonesia dan kemudian masa depan dari Vietnam terkait peluang untuk apakah bisa lolos ke fase gugur atau tidak. Kalau kemudian karena dua tim ini sama-sama sudah menelan kekalahan, Indonesia kita tahu bagaimana menelan kekalahan ketika menghadapi Irak dengan skor 1-3, sementara Vietnam yang sempat mendapatkan puja-puji karena dua kali sempat unggul saat laga menghadapi Jepang di pertandingan pembuka, kemudian juga kalah dengan skor 2-4. Jadi kalau kemudian salah satu di antara dua tim ini menelan kekalahan atau imbang sekalipun, menurut saya secara teori peluang dari Indonesia atau kemudian Vietnam bisa dikatakan sudah berakhirlah ya, 99 persen kemudian bisa dikatakan mereka harus pulang lebih awal. Oke, jadi menang nanti malam adalah harga mati yang harus dibawa oleh tim nasi Indonesia ya. Kalau kita berkaca pada pertandingan sebelumnya melawan Irak, apa saja yang menjadi evaluasi? Kita tidak bisa kemudian mengabekan bahwa faktor kualitas menjadi penting ya, kualitas dari Irak jelas di awal sebenarnya bisa dikatakan, dan saya ingin mengatakan bahwa di awal, di bawah pertama, apa yang dilakukan oleh Sintayung dengan komposisi pemain yang diturunkan, misalnya menempatkan Sayuri agak sedikit di depan Asnawi, kemudian menempatkan Hapner sebagai gelandang-gelandang bertahan. Awalnya berjalan dengan cukup bagus ya, tapi kemudian ada momentum di mana memang di masa injury time, di bawah injury time pertama, kemudian bisa kebobolan dengan semua kontroversi yang terjadi, sehingga itu bisa mengubah fokus dari pemain. Dan itu satu yang kedua adalah, ketika di bawah kedua ada seri perubahan komposisi pemain yang diturunkan, starting line-up diubah. Asnawi karena kondisinya mungkin tidak sepenuhnya bugar, sehingga sudah dari keluar, Sayuri turun, dia menempatkan posisi fullback kanan, dan kemudian Witan Sulaiman yang masuk untuk menggantikan posisi Sayuri. Ada dua perbedaan ketika antara bicara Witan Sulaiman dengan Sayuri. Kalau Sayuri di awal, dia sangat bagus menempatkan tracking ke bawah, jadi pertahannya juga bagus, kontrolnya juga bagus, karena dia memang nalurnya adalah sebenarnya, dia biasa bermain sebagai fullback. Tapi ketika, sehingga ketika ada Sayuri bersama dengan Asnawi ini saling melengkapi, ketika ada kita diserang di sisi kanan, maka ada saling backup. Nah, ketika kemudian Asnawi ditarik keluar, dan kemudian apa, yang masuk adalah Witan Sulaiman, Sayuri turun ke bawah, ada sedikit lubang, karena Asnawitan karakternya tidak murah sebagai pemain bertahan, tapi dia lebih nalurnya menyerang. Itu satu. Yang kedua, ada juga perubahan komosi di lini tengah. Ketika kemudian Maklok masuk, Riki Kamboya masuk, ada ketidakseimbangan di dalam tim. Tapi secara keseluruhan harus mengakui bahwa kualitas dari Irak memang berada di atas Indonesia. Itu tidak bisa dipantah, tapi sempat kita memberikan perlawanan, dan kita bermain jauh lebih bagus dibandingkan ketika kita pernah dikalahkan Irak dengan skor 1-5. Oke, apakah kira-kira nanti malam juga pelatih God Sintayong akan menurunkan line-up pemain yang sama, atau ada perubahan? Dan formasinya masih 3-4-3, atau ada perubahan? Mungkin akan lebih berani ya, karena kalau menghadapi Vietnam, ketika menghadapi Irak, pasti kalkulasinya adalah tidak mendapatkan kemenangan. Kalkulasinya adalah bagaimana tidak kalah. Karena memang dari awal Sintayong mengatakan target untuk tim nasi Indonesia minimal lolos sebagai peringkat 3 terbaik. Kalau peringkat 3 terbaik, berarti mendapatkan poin ketika menghadapi Irak, artinya bahwa itu entah imbang atau kemudian menang, tapi paling relatif adalah imbang. Kemudian ketika menghadapi Vietnam, maka wajib mendapatkan kemenangan, dan ketika menghadapi Jepang, maka kalah mungkin akan dilepaskan. Setidaknya ada 4 poin. Nah, sekarang artinya bahwa ketika menghadapi Irak, maka agak cenderung bertahan. Maka yang terdilihat adalah cenderungnya menggunakan 4-4-1. 4 pemain belakang, kemudian 4 pemain tengah, dan kemudian 1 penyerang saja. Nah, menghadapi Vietnam, karena pilihannya adalah harus menang, maka ada besar kemungkinan kita akan lebih bermain, Indonesia akan bermain lebih terbuka, lebih berani. Entah itu misalnya dengan menggunakan 3-4-3, karena kita tahu kita juga punya opsi penyerang yang cukup bagus juga. Misalnya kita punya Struik yang tampil dengan cukup bagus juga, kemudian kita juga masih Marcelino juga bisa diharapkan. Sehingga ada kombinasi di lini depan, karena pilihannya harus mendapatkan kemenangan. Dan kalau kita bicara secara kualitas, sebenarnya Indonesia dan Vietnam bisa dikatakan beti lah. Kalau kita tidak mengatakan mengunggulkan Indonesia 100% minimal, bedanya tipis. Tapi memang, kendala kita, 5 pertemuan terakhir berada di Vietnam, kita tidak mendapatkan kemenangan itu menjadi tantangan, challenging untuk Indonesia. Oke, kira-kira tantangan ini apakah akan berlanjut? Dan kalau kita membaca peluang dari Timas Indonesia, yang kita lihat rek-rekordnya sering bertemu dengan Vietnam, apalagi di bawah Asuhan Kocentayong ya, bagaimana membaca peluang nanti malam? Kira-kira apa yang diwaspadai oleh Vietnam dari Indonesia? Yang menjadi catatan itu adalah, pertama rekor pertemuan itu jelas, karena pasti itu memberikan motivasi. Kedua adalah perubahan komposisi pelatih. Karena kan ada Philip E. Trouser yang lebih bergaya Eropa, dibandingkan dengan ketika dipegang oleh Pak Hengsoi yang lebih bermain dengan gaya Asia. Nah, ini juga pasti akan ada isi perubahan. Ada yang banyak mengatakan bahwa sekarang Vietnam bermain lebih rapi dengan gaya main Eropa, dan permainan juga mereka lebih struktur, jadi mereka juga lebih disiplin. Itu terlihat saat pertandingan menghadapi Jepang, sempat membuat kejutan di awal-awal karena unggul, dua kali unggul, 1-0, kemudian 1-1, dan sempat 2-1, sebelum 2-1, tapi akhirnya kalah. Tapi setidaknya ada sebuah permainan yang berbeda, yang ditawarkan ketika Vietnam dipegang oleh Philip E. Trouser. Nah, itu menjadi salah satu kelebihan. Yang ketiga menurut saya adalah bahwa harus meminimalkan kesalahan. Itu yang paling penting. Dan kemudian pemain Indonesia juga harus lebih fokus, karena ini pertanyaan yang saya menentukan, beban iya, target harus, tapi jangan sampai kemudian itu membuat pemain menjadi tidak bisa bermain dengan seenak yang biasa mereka mainkan. Oke, terakhir Bung Marief. Kira-kira nanti balam, prediksi skor akan seperti apa, dan beban ini apakah akan terlihat di lapangan oleh pemain Indonesia? Pasti di awal ada beban, karena sekarang pressure-nya luar biasa, media sosial juga pasti memberikan dampak signifikan, karena banyak mengatakan bahwa Indonesia adalah peserta dengan peringkat paling rendah, tapi bisa dikatakan dengan beban yang paling tinggi. Pasti kan selalu seperti itu. Tapi setidaknya memang ini kita harapkan tidak akan terlalu mencolok, sehingga kalau kita bicara soal hasil pertandingan, soal skor, ya tentu harus ada optimisme, dan sebagai pendukung timnas juga, berharap kita bisa mendapatkan poin penemuan di Vietnam, realistis mungkin ya, kalaupun menang mungkin tidak akan dengan skor mencolok. Tapi saya optimis bahwa kita akan mendapatkan kemenangan melalui Vietnam. Oke, kita harus optimis, apalagi menang adalah harga mati untuk timnas Indonesia. Kita nantikan bagaimana pertandingan nanti malam. Terima kasih, Bung Maruf, sudah hadir bersama kami di studio. Selamat sore, sehat selalu, Bung. Terima kasih. Pemirsa inovasi di bidang produk kesehatan sangat dibutuhkan, dan bisa dirasakan manfaatnya bagi konsumen. Produk kesehatan dengan beragam manfaat, mudah dibawa kemana saja, dan dengan harga terjangkau, kini menjadi kebutuhan sekaligus tren di berbagai kalangan. Enesis Group, perusahaan yang memproduksi produk-produk kesehatan, kembali menghadirkan inovasi baru, yakni, Pelosa Mini Isi Ulang, yang kini tampil dalam bentuk inhaler. Pelosa Mini menjadi minyak aroma terapi pertama, dan satu-satunya di Indonesia, yang bisa diisi ulang. Ada dua varian yang bisa dipilih, yaitu, Citrus, yang segarnya menembus ke kepala, dan Panasin, yang panasnya pas, dan ampuh, untuk sejumlah masalah kesehatan. Ya, keunggulan Pelosa Mini ini, diantaranya bisa untuk pijat, kerok, roll on, dan inhaler, serta bisa diisi ulang. Harapannya bagi kami adalah tentu saja, masyarakat Indonesia, terutama Gen Z dan Millennial, itu terbantu ya. Tadi kita sudah mendengar pemaparan dari Dr. Indah, mengenai tingkat stres di masyarakat Indonesia, terutama generasi muda, yang sepertinya semakin tinggi, dan tentu saja, kehadiran Pelosa, yang menjadi sobat jombo bagi mereka, adalah untuk membantu mereka, untuk tidak terlalu bermasalah lagi ya, tubuhnya, seperti stres, kurang tidur, sakit kepala, dan yang lain-lain. Dengan ukurannya yang lebih kecil, membuat Pelosa Mini isi ulang ini, bisa dibawa kapan saja, dan kemana saja. Dari Jakarta, Abdul Aziz, Roy Fauzan, INews, melaporkan. Calon Presiden nomor urut 3, Ganjar Pranau, berusukan ke desa peternak ayam petelur, di desa bendokan Bupaten Magetan, Jawa Timur, usai jeda, kami segera kembali. Istri Capres nomor urut 3, Ganjar Pranau, Siti Atiko, mengikuti istigosa kebangsaan bersama ribuan masyarakat Jawa Timur di Jatip Expo Surabaya. Dipimpin langsung oleh pengasuh pondok pesantren Baid Al-Hikmah, Nyai Kuni Zakia Idris, Atiko dan Masa berdoa untuk kemenangan Ganjar Pranowo Mahfud MD di Pemilu 2024, demi keselamatan bangsa Indonesia. Usai melakukan istigosa akbar, Siti Atiko menyoroti meningkatnya kasus polio anak di Jawa Timur, yang hingga kini sudah menjangkit 11 anak. Istigosa akbar ini juga dihadiri oleh Putri Guntur Soekarno Putra, Munji dan Wahak, serta Ketua Tim Pemenangan Daerah Ganjar Mahfud Jatin, Laksamana Madia TNI Purnawirawan Agus Setiaji, dan Deputi Kinetik Teritorial TPN Ganjar Mahfud, Luki Hermawan. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Iliasan, AINUS, melaporkan. Calon Presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo, berusukan ke desa peternaka yang petelur di desa Bendok, Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Kedatangan Ganjar disambut hangat para perternak ayam petelur. Ganjar langsung berkeliling masuk ke dalam kandang ayam bersama dengan para perternak. Kehadiran Ganjar untuk mendengarkan aspirasi para perternak ayam. Di hadapan Ganjar, perternak mengeluhkan harga jagung untuk pakan ayam yang melambung tinggi. Bahkan kenaikan harga pakan sudah terjadi sejak 2 bulan terakhir. Kalau mengambil telur sendiri, waktu kecil saya ingat karena kita pernah punya ayam petelur. Jadi kalau pas panen, wah senang sekali. Makan telur itu menjadi kemewahan karena waktu kami masih kecil itu, 1 telur dibagi 4. Tapi yang penting... Pemirsa calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan memulai rangkaian kampanye di Batam, Kepulauan Riau dengan menyapa para pedagang dan relawan di Pasar Tos 3000 Jodoh. Dan informasi yang akan hadir ini sekaligus menutup kebersamaan kita di Anyu Sore hari ini. Saya Davi Pratama pamit undur diri. Terima kasih. Selamat malam dan sampai jumpa. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan memulai rangkaian kampanye terbatas di Batam, Kepulauan Riau dengan mengunjungi para pedagang dan relawan yang berada di Pasar Tos 3000 Jodoh, Kecamatan Lubuk, Bajah. Kunjungan Anies ke Pasar Sentral di Kota Batam ini mendapat sambutan meriah dari para relawan dan warga yang telah memadati area pasar sejak Jumat pagi. Tidak hanya itu, mereka juga rela berdesak-desakan hanya untuk dapat menyalami dan bersuah foto dengan Anies yang didampingi oleh istrinya Ferry Farhati. Di sela-sela kunjungannya, Anies menyempatkan diri berdialog dengan para pedagang, sekaligus menyorakan program Bansos Plus yang merupakan salah satu program unggulan dari Paslon Anies Muhaimin. Lalu kami juga sampaikan di sini, program Bansos akan menalami perubahan menjadi Bansos Plus. Bansos Plus itu artinya jumlahnya ditingkatkan, kemudian penerimanya banyak yang sebenarnya berhak tapi belum mendapatkan, mereka akan mendapatkan, yang ketiga akan ada pendampian. dengan begitu Bansos Plus ini akan memberikan manfaat lebih besar dan akan membekali agar bisa memulai kegiatan wira usaha supaya bisa naik kelas. Usai mengunjungi Pasar Tos 3000 Jodoh, Anies rencananya akan melanjutkan agenda kampanyanya ke kawasan MTC Batu Besar. Dari Batam ke Pulauan Riau, Gusti Yenosa, Anies melaporkan.